Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak untuk pelajaran matematika Kita akan membahas tentang Pembagian bilangan asli Dengan pecahan campuran Tentunya dengan bulina ya anak-anak Sebelum belajar jangan lupa Untuk baca basmarah dulu ya anak-anak Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak Langsung saja Baik anak-anak Kita langsung saja ke contoh nomor 1 Disini ada 8 dibagi 3 per 2 Nah anak-anak 8 itu Adalah bilangan asli Dan 3 per 2 itu adalah Pecahan campuran Maka kita harus mengubah Pecahan campuran ini ke pecahan biasa Terlebih dahulu 8 dibagi Ubahlah pecahan campurannya Dengan cara seperti yang telah ibu ajarkan Yaitu 3 dikali 2 ditambah 1 3 kali 2 adalah 6 Ditambah 1, 7 per 2 Tulis kembali Setelah itu Nah Ya anak-anak Jadi 7 per 2 itu hasil dari 3 1 per 2 Jadi 7 per 2 Nah jadi kalian harus tahu dulu Cara mengubah pecahan campuran Ke pecahan biasa Udah ibu jelasin kemarin Setelah itu 8 Bagiannya kita ubah menjadi bentuk perkalian 7 per 2 nya kita Balik Jadi penyebut Jadi pembilang Yaitu 2 di atas Per pembilangnya Jadi di bawah Yaitu 7 Jadi 2 per 7 Setelah itu Maka kita kalikan 8 dikali 2 adalah 16 per 7 Jadi 16 per 7 16 dibagi 7 itu berapa? 2 Sisa daripada 16 dibagi 7 adalah 2 7 nya tulis kembali Jadi 16 per 7 itu 2 2 per 7 Nah selanjutnya anak-anak Kita ke contoh soal nomor 2 Nah di contoh soal nomor 2 ini adalah 4 bagi 1 3 per 4 sama dengan 4 itu adalah bilangan bulan 1 3 per 4 nya kita ubah ke pecahan biasa 4 dibagi Nah kita ubah ke pecahan biasa Pecahan campurannya itu dengan cara 1 dikali 4 adalah 4 Ditambah 3 adalah 7 Jadi 7 per 4 Nah Jadi 4 dibagi 7 per 4 Setelah itu 4 Pembagiannya kita ubah ke bentuk perkalian Kemudian 7 per 4 nya kita balik Jadi 4 nya di atas 7 nya di bawah 4 per 7 Sama dengan setelah itu kita kalikan 4 dikali 4 adalah 16 4 dikali 4 adalah 16 Per 7 nya tulis kembali 16 per 7 kebetulan Ya sama dengan nomor 1 Itu 16 per 7 Berarti hasilnya juga akan sama Yaitu 2 2 per 7 ini tidak disengaja ya teman-teman Ini hanya kebetulan saja Begitu Selanjutnya kita ke contoh nomor 3 Nah di contoh nomor 3 ini beda dengan nomor 1 dan 2 Karena di nomor 3 ini Pecahan campurannya terlebih dahulu Kemudian dibagi dengan bilangan asli Begitu Nah pecahan campurannya kita ubah ke pecahan biasa dulu Yaitu dengan cara 2 dikali 2 ditambah 1 Jadi berapa? 5 per 2 Kemudian dibagi Nah 3 itu sama dengan 3 per 1 Pembagiannya kita ubah menjadi bentuk perkalian 3 per 1 nya kita balik jadi 1 per 3 Karena diubah ke bentuk perkalian Jadi kita balik Setelah itu kalikan pembilangan dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 5 dikali 1 adalah 5 Per 2 kali 3 adalah 6 Jadi 2 1 per 2 dibagi 3 hasilnya 5 per 6 Lanjut ke contoh soal nomor 4 Disini ada 1 3 per 5 Jadi pecahan campurannya 1 3 per 5 dibagi 4 Sama dengan 1 3 per 5 nya kita ubah ke pecahan biasa Terlebih dahulu Sama seperti tadi caranya Yaitu 1 dikali 5 ditambah 3 1 kali 5 5 ditambah 3 8 per 5 nya tulis kembali Dibagi Nah maaf Jadi perkaliannya Pembagiannya langsung ubah menjadi bentuk perkalian 4 itu sama dengan 4 per 1 Jadi Karena diubah ke bentuk perkalian Maka dibalik Jadi 1 per 4 Setelah itu kalikan Pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 8 kali 1 adalah 8 5 kali 4 adalah 20 Nah 8 per 20 ini Bisa kita sederhanakan Dengan cara Sama-sama dibagi 4 8 dibagi 4 adalah 2 Per 20 dibagi 4 adalah 5 Jadi hasil 1 3 per 5 Dibagi 4 Hasilnya adalah 2 per 5 Nah itu dia anak-anak Tentang Pembagian pecahan campuran Dengan bilangan asli Semoga kalian paham ya Anak-anak Setelah itu Kalian kerjakan tugas yang ibu berikan Kepada kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh